Assalamualaikum ibu-ibu jadi ya sangat bingung ya menunya apa kayak gitu, tapi setidaknya mama jad itu nge-share menu yang mama jad masak, ini masakan di dapur desa ya terutama yaudah berbagi apa ya, hiburan aja gitulah ibu-ibu masak apa dan disini mama jad itu mau masak ini cabai genot di sayur sama togeki gitu karena cuaca dingin kayaknya nguang-nguang itu lumayan enak ya bun gak usah banyak bumbu ya bun, tapi berarti ini berarti ini mah tapi udah ngerorain campurin aja seledri tuh kayak gini nah, kalau udah begitu kita toge, kita campurin aja toge, ini enak ya bun, sayur kayak gini pokoknya sama ibu-ibu, kalau penasaran dengan sayur alam mama jad, boleh coba di rumah ya ih, mantap ya nih, ini sayur cabai toge kayak ginilah enak banget ini juga bakalan matang sendiri assalamualaikum ibu-ibu ini mama jad itu pagi-pagi ya ini masih pagi banget dan ibu-ibu udah pada tau kalau mama jad itu lagi ada yang kerja ya bangun rumah kecil-kecilan kayak gitu pokoknya ibu-ibu tonton aja sampai selesai kalau pembangunan, pembikinan itu gimana kayak gitu ya ini tetap hiburan aja jadi pagi-pagi kalau disini kalau mau ke toko itu agak jauh dari rumah ya beda sama di pasir langah kayak gitu maaf lah bajunya kayak gini karena ini mau masak kayak gitu lagi ini aja yang dibeli ini sih bukan pamer mama jad bilang hiburan ya bun gak ada salahnya kita sebelum beraktifitas itu nonton video mungkin ibu-ibu lewat ke video mama jad dan muli naon itu pasti mama jad itu senang ini segala dipamerkan kan gitu tapi bukan berarti wah ini mal pamer enggak cuman hiburan nah seperti biasa tidak lepas dengan yang pertama dibuka obat karena uu pari itu katanya enggak ada remasil bukan enggak ada remasil disini warungnya lumayan jauh ya ibu-ibu ya ini remasil satu gini biar dibahuman terus nih ini biasa jajanan coklat sebenarnya jadi tuh enggak mau Jayana makan coklat banyak ya tapi gimana lagi gitu ya tapi dikasihnya enggak semua ya coklat ini ada agar dari Jayana juga ini juga ada kue ini jajanan dari Jayana tubuh segini nih karena kan disini tuh jauh ke warung gitu terus kita juga beli fresco beri dua rantui nih kalau ada yang bekerja bangun rumah itu kayak begini ibu-ibu pasti belanja itu kayak warung menurut nama Jayat nah ini beli fresco dua rantui terus juga beli apa ininya abc susu serantui aja ma reiko cekak-bita reiko uang-uang dihubung mah iya weh masako masako aja masako aja satu runtuh ya beli yang kecil aja biar patent rasanya kalau yang di agak besar enggak enak nih ini yang bikin kesel ini loh ibu-ibu ini kalau di mamaja disini di Cikadu ya satu pak 137 kalau tempat ibu-ibu berapa nah ini dibakar cuus uang dibakar karena disini itu jauh ke Alpa ada di kole Dede Jaina udah kehabisan susu ya sudah sementara ini aja ya milo kita beli dua rantui aja kalau gak ada susu parah ikusi meme ya yaudah nah ini kita beli bihun ya kalau udah ada bihun nanti dimasak apa kayak gitu di oseng-oseng lah sama daging apa gitu ya ini beli sasa beli sasa yang setengah kilo emang kurang patent marasan nanofil tapi yang gak apa-apa lah biar tidak belak-balik ini cobain beli jasjus karena disini mah Haji juga beli bikin manis-manisan jadi belinya dikit aja ini gudai cina gudai ini gudai beli dua rantui aja ibu-ibu gitu ini mah terigu tadi iya mah terigu biasa tapi iya segi 3 iya tapi tadi cirihan juga seru itu ini 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 apa 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 itu itu ini terigu aja 2 kg terus ini yang segitiga 1 kg biar-rebiar chicken-chicken yang kematik cekena muli muli laut nah ceken-cek terigu terus ini terasi terasi terus ini beli tempe nih tempe nah kayak mau itu nah ini teri teri tawar biasanya kalo disini tuh cuaca dingin makan teri-teri kaya gini enak makai iya cek ini pemberosan 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 ada orang memuli ceketan ceketan ini 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 beli asin ini cek bapak siado cek bapak cek bapak cek bapak cek bapak kan asin amis selang-selang aja ini beli pedah takutnya kalo kerja malem terus ngaliwat takutnya kaya gitu kan persiapan ada terus ini cabai jablai sama cabai merah nanti mau masak kurik kalo jadi di ayah muncang ulo wohok terus ini biasa ini jayana lagi ibu-ibu tuh angur 17 ribu serantui gini tuh jadi angur ah biasa terus ini bawang daun udah segitu ini itu ibu-ibu habis biasa ratus dua lima tadi piru ratus dua lima piru ratus abis oh 450 nah ibu-ibu yaudah belanja segini tuh abis 450 ya ya sudah gak apa-apa ya yang penting mah berkah aja gitu yaudah ya bun lanjut siangnya ini tuh kita lagi bikin es buah ceritanya untuk penyegar badan yang kerja kan kalo kerja mah harus ada seger-seger kayak gitu walaupun es buah seadanya juga gak apa-apa yang penting mah ada dingin-dingin manis kayak gitu nah ini itu kita bikin aja gak beli es buahnya sebenarnya di tongoh itu ada yang jualan es buah tapi biar banyak gitu kita bikin aja seperti ini dan ya ini tuh tangan udah dicuci ya jadi kalo ibu-ibu lihat kok tangannya gak di gak disarung tangan kayak gitu tapi udah dicuci gak apa-apa ya begitulah ya ibu-ibu kegiatan mamah jadi mahaji sekarang-sekarang itu karena ada yang kerja bikin rumah kecil jadinya gak ada vlog-vlog yang aneh atau yang bagus hanya video seadanya aja kayak gitu biar ngesi channel mamah jadi ya nah kalo begitu lanjut aja yuk kita bikin es buahnya yang ini ini jadinya enak enak itu enak 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 emak dikidulami lupa di launan ya enak 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 gula sama susu akan buahnya ya si massio mut banyak możemy ada kita res ket